Udah pasti wajib nonton lah Halo guys, kembali di channel DCCantara Jadi kali ini gue bakalan bahas tentang Shinutramen Kira-kira layak gak sih buat ditonton? Apalagi kan udah tayang di bioskop Indonesia Cuma untuk 21 ini rada bangke ya Mereka bakalan layangin Nyatanya di beberapa kota aja Jakarta sama Tenggerang doang deh Jadi buat nantikan di 21 berasa harapan palsu sih Yang mana kemarin gue udah nonton juga di sinepolis Sumpah itu filmnya keren banget Tapi sayangnya yang nonton tuh dikit bener Di tempat gue cuma 2-3 orang doang loh Bioskop berasa punya sendiri weh Kemungkinan ini film kurang laku sih di Indonesia Ada beberapa faktor guys Oh iya di video kali ini mungkin bakalan ada sedikit spoiler ya Buat yang gak tahan mending nonton dulu filmnya Ntar baru balik lagi Jadi ini dia guys Shinutramen Langsung aja check it out Oke pertama ini kita ngomongin dulu tentang jawab penayangan Harus gue bilang ini bentaran doang loh Karena kalau kita liat jawabnya di Niks Adi Shinutramen hanya tayang selama 3 hari di bioskop Indonesia At least di kota Medan ya Sedangkan untuk Jakarta, Tanggeran, dan lainnya tuh gue kurang tau Di tempat kalian berapa hari ya? Di tempat gue hari Jumat udah paling terakhir sih Kemudian buat yang dari Malaysia nih GSC tayang berapa hari juga? Silahkan aja guys komen di bawah Gak kebayang loh udah tayang 3 hari yang nonton sepi Pasti kedepannya bakalan ada dampak lah Mungkin karena sepi juga makanya tuh tayangnya bentaran aja Agak disayangkan sih padahal filmnya bagus banget Ngomongin soal ceritanya udah pasti merupakan versi remake dari siris Ultraman Emba Tapi gak secara keseluruhan Karena untuk kaiju dan si Jinnya memang agak dikit Cuma udah tergolong lumayan ya Dengan melibatkan sedikit unsur politik, ras, dan agama di dalam film ini Ceritanya juga berfokus ke manusia Itu bisa jadi sesuatu yang menarik parah Bahkan kalau gue bandingin sama Shin Godzilla kemarin Itu pas nonton ngantuk parah weh Nontonnya barengan sama Raida, Sager, Rebang, Bo, Fado Berasa politik Jepang banget Lagi ngurus bencana alam jir Sedangkan untuk Shin Ultraman ini lebih nunjukin sisi hero-nya Jadi udah pasti tipikal film superhero Jepang ya guys Intinya ini bener-bener cerita baru dengan referensi dari Shini Showa Mirip dikit tapi masih berasa beda Untuk fase ceritanya ini gue setuju ya Karena banyak yang ingin gue tentang ini juga Cepet banget weh Habis kejaran ini selesai tiba-tiba udah besok aja Makanya berasa buru-buru 5 episode yang dipaksa jadi movie ya Apakah ngaruh ke cerita? Untuk gue sih gak terlalu berdampak Masih bisa dirimati guys Silahkan aja ngasih pendapat di bawah Untuk musik dan sound efeknya ini mantap banget Parah Kalau gue nih ratingnya 10 dari 10 sih Musiknya merupakan versi remix dari series pendahulunya Ada juga musik baru malahan itu yang paling keren loh Pas ngelawan Mevilas, ngelawan Zetton Dapet banget guys Apalagi Zetton ya itu Phil Angelnya berasa bener Untuk sound efeknya masih mirip seperti Showa Jadi untuk penonton Showa ini bakal nostalgia sih Wapun buat kita yang dulu gak pernah nonton Showa Bisa ngerasain juga loh Ini baru Ultraman, memang harus begitu Untuk CGI-nya ini kemarin sempat jadi pendapatan di sosial media Apalagi untuk penonton Amerika Ada beberapa yang kurang loh Bahkan ada yang bilang nih filmnya agak murahan Tapi kok bisa laku di Jepang Semuanya balik ke pendapatan masing-masing ya Dari gue nih CGI-nya masih bagus banget Walaupun kalau kita bandingi salah film Hollywood lain Kayak MCU, DC udah pasti bukan tandingan lah Masih menangan mereka Cuma untuk sekelas film Jepang ini udah mantap sih Fun fact aja guys Jadi Hideaki Anno sama Shinji Hikuchi Sempat ngomongin soal CGI juga Sebenernya kalau mereka disuruh ngasih CGI yang paling terbaik Itu bisa banget loh Cuma karena fokusnya mereka tuh lebih ke sisi nostalgia Dan juga feel Showa-nya Contohnya kayak Spesium Kosen Itu ngikutin Showa banget sih Padahal kalau dikasih efek Kosen yang lebih gede Itu bisa weh Intinya kalau mereka mau ngasih CGI yang paling the best Untuk sekarang sanggup banget Tapi ntar feel-nya bakal ngaruh sih Untuk gue nih CGI-nya no complain lah Next gue bakal ngomongin tentang kekurangan Ini balik ke pendapatan masing-masing ya Kalau dari gue nih ada dua aja Yang pertama itu Grand-nya Karena disini Shin Ultraman sama sekali gak ada suaranya weh Kayak syak Suat sih gitu kan Makanya berasa ada yang kurang gitu Kok Ultramannya bisu ya Apalagi kan buat kita ngikutin Ultraman sampai sekarang Grand itu sesuatu yang wajib banget Itulah kenapa pas terjadinya pertarungan Kita cuma bisa dengar suara pukulan doang Padahal kalau mereka niat Mungkin bisa aja pakai suara Shinji Kaminaga loh Kemudian yang terakhir ini endingnya sih Yang udah nonton pasti tau lah Berasa gantung banget guys Gak pakai lama ya langsung habis Jadinya agak gantung gitu Padahal kita pasti penasaran lah Setelah Kaminaga hidup lagi yang lainnya tuh bakal gimana Antara pengaruh dari durasi atau memang sengaja dibikin gantung kali Karena kan si Ultraman bakal ada sequelnya Jadi endingnya sengaja lah tuh Kekurangannya itu aja sih Gak terlalu jadi masalah ya Secara keseluruhan ini movie yang wajib banget ditonton sama fans Ultraman Karena di Jamin pasti banyak yang suka Terutama untuk anak 90an Bakal ngerasain nostalgianya guys Cuma apakah ini cocok bagi yang gak pernah nonton toku? Hmm tergantung sih Karena kalau gak ngikutin seriesnya bakal agak susah sih ngerti ceritanya Bahkan kemarin gue nemu ada yang ngasih rating 4 dari 10 weh Langsung bisa nangkap Wah kayaknya tuh orang gak pernah nonton Ultraman deh Ternyata kebanyakan nonton MCU Balik lagi guys Kalau mereka dipaksa nonton entapun enggak ya Bakalan kurang sih Secara keseluruhan gue kasih rating 8 dari 10 lah Karena secara cerita, karakter, CGI, musiknya itu dari gue ini kena banget sih Walaupun ada sergi kekurangan Berharap itu bisa diperbagus untuk sequelnya sih Ini aja gue pengen nonton ke bioskop lagi loh Cuma jawalnya agak bentrokan ya bubar Udah gitu ini hari terakhir lagi Jadi kalau scene Ultraman masih tayang di bioskop dan kalian belum nonton Langsung gas kan aja guys Dijamin gak bakalan rugi Bahkan ada yang nonton sampai 3-4 kali loh Waduh itu lu niat banget sih Next gue bakal ngomongin tentang pengalaman dan sedikit une-une Karena kemarin banyak yang siku tentang ini juga loh Soal pengalaman bagus-bagus aja sih Cuma tau sendiri lah guys Di tempat gue tuh yang nonton cuma 3 orang doang weh Itu pun ada 1 orang yang nontonnya cuma setengah doang Tiba-tiba dia cabut aja Bahkan di tempat kalian pun gitu juga ya Ada yang 6 orang, 4 orang Yang 25 orang aja udah tergolong banyak sih Cuma tetap kalau kita bandingin sama film lain ini dikit banget ya Jadi ada kemungkinan film ini kurang laku di Indonesia Padahal bagus loh Sebenernya ada beberapa faktor sih guys Kenapa di bioskop agak sepi karena udah ada bajakannya Jadi sehari sebelum Tindido itu bajakannya udah tersebar ya Kebanyakan lebih nonton bajakan daripada langsung nonton di bioskop Walaupun kita tau lah Gak semua bioskop tuh naingin Shin Ultraman Secara gak langsung kan mau gak mau harus nonton bajakan Habis tuh ada yang uangnya gak cukup ke bioskop Tapi kalau dari gue yang brengsek cuma satu sih Yang udah punya uang Shin Ultraman tanya di bioskop Eh dia malah lebih milih nonton bajakan weh Betulnya kemana ada loh orang yang kayak gitu Mending nonton One Piece, mending nonton anime lain Shin Ultraman nonton bajakannya aja Makanya orang-orang beginilah yang bikin filmnya jadi sepi banget Sebenernya karena bajakan juga sih Filmnya belum tayang di bioskop udah ada versi taninya Itulah kenapa kalau kalian bisa pigi nonton langsung gaeskan aja Lumayan juga untuk support suburaya sama distributor filmnya ya Karena ini bisa ngaruh ke film toko kedepannya loh Next kan ada Shin Kamen Rider nih Jangan sampai karena Shin Ultraman tuh sepi Akhirnya gak jadi tayang di Indonesia Memang agak susah sih Oke guys ya paling segitu aja untuk Shin Ultraman Lupa deh fans Ultraman wajib nonton ya Betulnya untuk alut ceritanya gak mungkin dibahas Karena ntar bisa di taydown sama Toho loh Kemarin udah ada peraturan baru guys Bahasa alut cerita tuh bisa bikin channel hilang Kurang lebih kayak UGFT DC sih Intinya selama Shin Ultraman masih tayang di bioskop masing-masing Silahkan gaskan nonton guys Paling segitu aja Kalau lo lupa deh punya pendapat lain-lain di sana lain Silahkan aja komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Shin Ultraman yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax